Dan waktu yang tepat untuk melepas Ratu Lebah adalah Assalamualaikum guys, masih bersama Raja Netawan Di kesempatan sore hari ini saya akan melepaskan Ratu Lebah yang kemarin saya kurung itu ya guys Ini Ratu Lebah Api Serana Yang kemarin saya dapatkan dari alas itu ya guys Yang bersarang di dalam tanah Ini koloni Lebah yang kemarin saya dapatkan itu koloninya cukup kecil ya guys Dan koloni ini kalau orang sewa disebutnya Tawon Bandu guys Kenapa disebut Tawon Bandu? Karena koloninya kecil dan cuma sebesar lutut ya guys Lutut itu kalau dalam bahasa Jawanya itu Bandu guys Mari kita buka koloni Lebahnya Dan kita lepaskan Ratu Lebahnya ya guys Ini kemarin pakai kotaknya sangat sederhana ya guys Ini kotaknya sangat sederhana sekali Dan ini penampakan koloni Lebahnya ya guys Seperti ini Ini karena saking kecilnya ini kemarin Saya ikat saya kaitkan pakai Ini ya guys Tusuk sate ya guys ini Ini Sang ratunya berada di Dalam sini guys Mari kita ambil dulu Ratu Lebahnya guys Ini yang kemarin saya kurung itu guys Ratu Lebahnya Ini dari Kemarin mendapat koloni sampai hari ini Berarti sudah 4 harian ya guys Jadi kita kalau melepas Ratu Lebah itu jangan kelamaan guys Takutnya nanti Ratu Lebahnya akan mati ya guys Kalau kelamaan dikurung Dan waktu yang tepat untuk melepas Ratu Lebah adalah Kurang lebih 4 sampai 5 hari ya guys Jadi kita mengurungnya Dan mari kita lepaskan Sang ratu Lebahnya ini guys Ini kita harus hati-hati Biar Ratu Lebahnya tidak kabur ya guys Kita buka dari pintu sini saja guys Kita Hadapkan ke arah bawah seperti ini ya guys Biar Ratu Lebahnya Bisa aman ya guys Nah ini guys sudah masuk guys Sang ratu Lebahnya Ini kemarin Koloni Lebah yang Kita ikutkan ke dalam Lebah Pekerjanya ini guys Masih wadah hidup semua ya guys Ini kita keluarkan semua Dan ini sang ratu Lebah sudah masuk Kita tutup kembali aja ini guys Biar Sang koloni Lebah ini nyaman Dan Ini Kita kembalikan ke Tempat semula tadi ya guys Ini kita pelihara di rumah Kemudian koloni ini bisa menjadi besar ya guys Dan Kalaupun koloni ini Masih tetap sedikit Dan tidak mau menjadi besar Berarti ini emang benar-benar Tauan yang berkoloni kecil ya guys Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan share ya guys Agar channel kami makin berkembang Dan bisa memberikan Tip-tip yang bermanfaat ya guys Ini koloninya Sudah Masuk semua ya guys Sudah mapan Sudah mapan Dan emang Keluar masuknya Enggak Banyak Karena koloninya sedikit Dan kita biarkan aja guys Biar Mereka Nyaman ya guys Biar tidak terganggu Kita biarkan gagal Dan cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax